Halo sahabat youtuber kembali lagi bersama saya dan Anong di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat logo bergerak di handphone Android seperti yang di bawah ini simak terus videonya untuk pembuatan logo bergerak ini kita membutuhkan dua aplikasi yang pertama adalah aplikasi kinemaster dan yang kedua adalah aplikasi eraser untuk tutorialnya kita langsung saja untuk mencari Facebook logonya kita masuk ke Googlenya kita cari di Google kemudian klik gambar setelah cocok kita langsung screenshot saja otomasi tersimpan proses yang kedua kita masuk saja ke aplikasi erasernya untuk menghilangkan background kemudian kita crop diperkecil supaya cepat dalam proses penghapusannya kita pilih yang auto tekan saja kemudian pilih yang semi auto untuk menghilangkan sisa-sisa yang belum terhapus perlahan saja telah selesai klik dan kemudian klik save dan klik finish kemudian kita masuk ke kinemasternya pilih aspek ratio 16 banding 9 kemudian pilih media untuk latarnya kita pilih berwarna hitam seperti ini seperti ini kemudian warna hitam kita ganti warnanya menjadi warna hijau kemudian kita tarik saja setelah selesai kita klik lapisan kemudian pilih tulisan tangan warnanya kita ganti menjadi warna putih kemudian untuk shape nya kita ganti yang kotak kemudian untuk ketebalannya kita pilih yang paling besar jadi seperti ini warnanya putih kita tarik saja di tengah-tengah kurang lebih seperti ini kita sesuaikan saja kemudian kita klik lapisan kemudian klik media kemudian pilih logo Facebook tadi yang telah dihapus backgroundnya latar belakangnya seperti ini kemudian lakukanlah pemangkasan klik dulu Facebooknya kemudian klik topeng kemudian bentuknya yang lingkaran kemudian kita crop seperti ini kira-kira berbentuk satu lingkaran kalau sudah selesai klik yang paling atas kemudian tarik ke bawah terus perkecil kira-kira kita dipasin aja seperti ini pilih lapisan klik teks untuk menulis teksnya kemudian terserah untuk mengenalkan Facebook kita boleh terus saja dan anom ini misal saja contoh saja kemudian untuk pasin saja warnanya dan hurufnya kita bisa ganti sesuai dengan selera untuk warnanya kita ganti warna hitam kemudian untuk menghilangkan bayangan kita Scroll ke bawah bayangannya di ofkan kemudian selanjutnya dan ini yang sangat penting untuk animasi animasi masuknya masuk keser ke kanan kemudian untuk animasi keluarnya kita pilih keluar geser ke kiri kecepatannya 1,0 samain semuanya kemudian yang kedua yaitu untuk kotak putihnya animasi masuknya sama seperti tadi masuk keser ke kanan kecepatan 1,0 kemudian pilih lagi animasi keluarnya ke keluar geser ke kiri kesepatannya disamakan semuanya kemudian untuk teksnya sama semua animasi masuk dan animasi keluar kecepatannya 1,0 jadi jadi pastikan untuk logo Facebooknya masuk pertama kemudian yang kedua kotaknya yang ketiga tulisannya dan nanti bisa diatur untuk yang lainnya seperti media sosial Instagram Twitter atau apapun insta apa namanya media sosialnya prosesnya sama seperti yang pertama yang pertama tadi tinggal disamakan aja cara dan langkah-langkahnya dan nanti bagaimana cara pengaplikasiannya di videonya waktu saat edit selesai kita ekspor penerapannya kita klik lapisan media dan klik ekspor nanti seperti ini kita crop dulu pemangkasan dulu biar nanti bisa diatur waktu kita mau zoom in apa zoom out seperti ini kemudian kita pilih kunci kroma aktifkan dan diatur supaya background hijaunya tidak kelihatan seperti ini kita bisa diatur diperbesar dan diperkecil sesuai dengan selera kita dan mau di taruh dimana seperti ini seperti ini boleh apa-apa itu selera kemudian kita play seperti ini hasilnya lumayan untuk promosi media sosial kita itu saja pembahasan dari Den Anom bagaimana membuat tutorial logo bergerak di handphone Android menggunakan KineMaster untuk video seputar tutorial membuat running text di handphone Android seperti di bawah ini silahkan cek di kartu video di atas atau klik yang huruf i atau anda bisa cek di video lain di channel Den Anom sesibuk apapun anda membuat konten di YouTube jangan tinggalkan yang 5 waktu sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati